tes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ya guys oke guys kembali lagi bersama saya mas jawi ya guys di kesempatan video kali ini saya akan mengenalkan guys sebuah alat guys sebuah alat bajaringan yang mungkin bisa membantu proses pengerjaan ya guys dan mempercepat pengerjaan juga ya guys dan ini untuk alat-alatnya ya guys seperti ini ini saya buat dari besi bekas ya guys di las yang satunya saya buat dari besi hulu yang galvanis yang ketebalan 1,8 hampir 2 mili ya guys dan untuk yang satunya lagi saya buat dari besi ukuran 16 inci ya guys untuk langkah yang pertama kita ukur dulu ya guys untuk kelebaran bajanya itu ya guys lebar atas sama bawahnya ya guys bukannya samping kita ukur dulu 3 cm dari samping ya guys menyesuaikan ukuran bajanya ya guys karena bajanya itu kan ada dua macam ya guys ada yang 4 cm juga kalau enggak salah ya guys dan ini kebetulan saya dapat yang ukuran 3 cm ya guys agak yang agak kecil ya guys untuk kelebaran bajanya ini ya guys ada juga yang satunya itu kalau enggak salah 4 cm ya guys yang polos itu ya guys kita ukur dulu 3 cm memutar ya guys seperti ini ya guys ini untuk alat cowak dan ini tang ya guys kalau menggunakan kentang pun juga bisa guys tapi ya agak lama lah ya guys kalau menggunakan alat cowak ini mudah guys untuk sirip-siripnya kita potong dulu ya guys potong seperti ini ini itu buat sambungan ya guys misalkan buat kanopi baji ringan yang buat silangannya ini buat sambungan di silangan silangannya itu ya guys pasti nanti ada yang harus nyewak seperti ini untuk silangannya ya guys dibuang dulu untuk sirip-siripnya lalu kita potong untuk bagian pojok-pojoknya ya nanti ya guys seperti ini ya guys untuk pojok-pojoknya dipotong seperti ini usahakan lurus dengan garisnya ya guys supaya tidak selisih nanti untuk hasilnya ya guys supaya rata untuk hasilnya dan jangan lupa untuk yang samping-sampingnya itu kalian potong menyamping lancip seperti ini ya guys supaya nanti itu mudah ya guys tidak mentok di bagian yang samping-samping nah nanti ya guys supaya agak longgar juga nanti pas sewaktu nekuknya itu ya guys seperti ini kanan dan kiri dipotong seperti itu ya guys lalu dilebarin sedikit nggak papa guys menggunakan tang atau jangan terlalu lebar ya guys kira-kira cukup longgar aja lalu kalian masukkan ya guys ini untuk alat tekuk ya guys kalian masukkan tinggal dimasukkan seperti ini ya guys pas 3 cm ya guys itu kan lurus ya guys lalu kalian tinggal tekuk ya guys tinggal tekuk seperti ini ya guys dan ini untuk hasilnya guys nah guys untuk hasilnya rata dengan garisnya ya guys dengan yang samping-samping ya guys seperti itu ya guys tinggal masukkan seperti ini kalau untuk silangan kanopi baja ringan ya guys dibaut atas bawah sama yang tengah itu ya guys tengah itu dibaut dua juga nggak papa ya guys supaya lebih kuat ya guys atas bawah lalu tengah dua itu guys untuk hasilnya rapat ya guys lurus ya guys lalu kalian baut ya guys seperti itu ya guys disini 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 dua ya guys dan dibawah sini ya guys oke guys itu untuk alat tekuk bajanya ya guys untuk dan untuk alat cowak bajanya ya guys ada di video ini ya guys dan ini untuk alat cowak bajanya ya guys seperti ini ya guys kalian tinggal masukkan seperti ini ya guys masukkan seperti ini seperti itu ya guys tinggal masukkan seperti itu lalu kalian tarik seperti ini ya guys ya guys usahakan untuk atas dan bawah itu lurus ya guys usahakan untuk atas dan bawah itu lurus ya guys supaya nanti untuk silangan bajanya itu tidak miring guys kalau sudah di cowak tinggal masukkan ya guys terus seperti itu ya guys seperti itu ya guys cara masukkan ya guys seperti ini ya guys seperti ini ya guys seperti ini untuk hasilnya guys alat cowak bajanya dan alat tekuk bajanya ini untuk yang ditekuk tadi dua alat yang mungkin bisa membantu dan mempermudah pekerjaan sekaligus mempercepat ya guys oke guys mantap kan dan ini untuk alat cowak bajanya ya guys kalau kalian salah atau mengukurnya salah untuk cowak bajanya itu kalian nanti bisa kembalikan untuk semula itu rapi ya guys kalau udah terlanjur disowak kalau udah terlanjur disowak terus ukurannya salah atas bawah itu ya guys kalian tinggal kembalikan seperti ini ya guys untuk yang sudah ter cowak ya guys tinggal tekuk kembali seperti ini ya guys diratakan supaya rata seperti ini ya guys seperti ini ya guys dirapikan lagi supaya untuk hasilnya itu tidak mengecewakan ya guys supaya rapi juga untuk hasilnya nanti ya guys dan biasanya kalau di cowak seperti ini kan dikembalikan lagi bekasnya tidak rapi ya guys dan untuk ini rapi ya guys oke guys sekian dulu video kali ini dari saya jangan lupa untuk komen like dan subscribe ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih